NOISESHORR 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 Oke Silahkan Nih, jadi ini kan episode pertama kita Temanya itu Asal-usul NOISESHORR tuh Gimana? Coba, siapa yang mulai? Argi Argi Ini yang keluar apa disini? Gak ada Oh shet Oh yaudah Asal-usulnya Pertamanya dari gue SMA sih Anjing template banget Santai aja mas Argi gak usah gerogi Hah? Gua gerogi parah Jeruji Ya, awalnya pas gue SMA Ketemu Karim Terus awalnya blog Tumblr doang sih Blog Tumblr doang Blog Tumblr doang Gara-gara Karim suka trash metal Terus gue suka Metrock mau gak salah, dulu gue suka banget Karim suka Kayaknya Nils dia dulu Yang album pertama Bukan Trend Resnor Bang Bukan Trend Resnor Bang Oh bukan Trend Resnor Nils yang itulah Terus tuh 2 tahun cuma nulis-nulis iseng doang Interview band-band Band-band band camp kalau gak salah waktu itu Ke iseng doang Sampai sekarang masih ada kok di website Sampai akhirnya gue nemu Deva Nah dari Deva lanjutin Ketemu di WTF waktu itu ya? Wah ngarang Bukan di WTF Bukan Setau gue nih ya Dari informasi-informasi yang gue dapet nih Lu sama Argya tuh ketemu di WTF men Itu HOAX apa gimana? Intel itu gimana bos? Intel gue adalah paling oke lah Inisialnya gue kasih tau aja nih FR Nah Gak ada yang tau kan Ya kalau informasinya salah ya kita salahin FR Oke Versi lain Versi lain Ketemu di kampus Kampus Ya lagi tugas Foto Jadi disuruh foto Seangkatan disuruh foto sama 65 mahasiswa lainnya Terus pas gue foto Margya Gue udah familiar rauh mukanya Karena Sudah gue ketemu Oh gitu ya Ini kayaknya dia Gue pernah tinggi Waktu itu ada closer to the edge apa? Oh bukan bukan salah 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 Oh cowok-cowok Yang closer to the edge tuh gimana tuh? Ada dulu 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 ya Masih Masih main gitar dulu Argyanya yang gitar? Sebelum kritik Sebelum mengkritik musik Itu gue gak tau itu Tapi kalau versi lainnya lagi Udah Kenapa? Kita gak ngerti maksudnya play apa sih? Maksudnya Video apa? Iya Terus gimana gimana? Oh iya abis itu Ya udah Gue pernah ngeliat dia waktu itu di Mcdemarco Terus di Joglo Upmarket Apa gitu Yang jualan kaset Iya gak sih? Sama Ada satu lagi deh Udah Satu lagi Enjoy Enjoy musik Terus udah Gue ngomong Gue sering liat lo gitu Terus Wah ya Udah Lu berdua langsung klik aja gitu Enggak tapi itu awkward Karena dia tau gue Gue gak tau dia Stalker gue Oh lu stalker nih Stalker dapet info nya Dari orang yang sama mungkin Oh FR juga Orang gila nih Pintalah dalem Pintalah dalem Yaudah abis itu dia bilang Gue ada Ini Proyekan Soal musik Ikut deh Tapi Itu agar-agar bosen doang sih Terus kayak gue pikir Kan gue baru masuk Kampus kan Kayak Gue gak ada temen Akhirnya gue ngajak Soalnya emang dari awal gak pernah ada Belum Gak pernah ada bayangan untuk Untuk datengin artis Atau kayak Bikin acara sih Soalnya awalnya cuma kayak Blok doang jujur Sama paling Pas waktu itu awal juga paling gede Bikin zin Iya Iya itu 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 zin kedua Dari Empat ya Bacot lo kontol Itu Ya Cuma Gitu doang Terus kayak Awalnya kayak Udah sini lo nulis buat gue deh Terus ternyata Perkontol semua Gak ada yang mau nulis kan Terus Jadi 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 ada Ada Nulis K-pop kan nih Gorilla Apalagi itu Review Review Album 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 Sempet Ya Itu Short story Tapi kayak kita ngasal doang Dan Kita tahu Gak ada yang baca Slow Jadi kayak Waktu itu setelah Deva Gue ngajak Dilan Temennya sama gue Terus ngajakin Bacot lo kontol Ya Dilan Ilham Paris Segala macem Pokoknya temen-temen baru gue gue ajakin aja semuanya Terus dari situ Entah pas liburan Gue gak ada kerjaan Terus gue ngajak Yang lain untuk 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 bikin show Itu show pertama kita Tapi ya Tapi itu awalnya Cuma gara-gara Apa ya Kayak Bosan aja liburan Dan gak pernah ada Bayangan untuk jadi segede gini Ya itu doang Tapi Kayak Klarifikasi kita bukan IO Bukan IO Bukan IO Bukan Jadi dari konfirmasi Bukan Jangan request Jangan request Tapi requestnya sama semua ya Kenapa Ria Pengen apaan lo? Sebut Sebut Requestnya apa? Biasanya mas Paling banyak Kita sebut inisial aja kali ya Inisial FR Ya Bisi FR nih ya Bisa boy Bisa boy Bisa 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 boy Ini boy Pablo Rex kan nih Diputer mulu request Bagi suka musiknya Oh kita suka semua musik Oh kita suka semua musik Kita suka semua musik Mas Tapi coba jelasin dong Pas gig pertama tuh kayak gimana sih Kayak dari rencana Dia kayak Lu bikin gig pertama tuh kan pasti Ya belum pernah aja gitu kan Maksudnya kayak Gimana sih prosesnya dari Siap-siap sampe jadi Bener tuh Dimana isinya Siapa aja Apa yang disebut ya Enggak Eh Prosesnya Gimana sih Prosesnya Awalnya Gara-gara kita Itu lagi sering nongkrong sama Alfat ya Apa sih ini? Apollo 1 Oh iya iya Sama Alfat Terus kita dikenalin Dava Terus dari situ Dari situ kita Diajarin Bukannya sih Apa diajak kenalan Terus Dia Kita kepikiran buat bikin show aja Itu volume 1 Itu 2 hari ya nih 2 hari Band-bandnya Gue lupa Tapi banyak yang gue inget kok Bad Chamber Low Pink Gispel Eh Gispel Enggak nih Sorry sorry Ya Saturday Night Ya Saturday Night Ya Ya pokoknya cukup diverse Dan 2 hari sih Tiketnya 10 ribu Terus persiapannya Simple sih Cuma kayak Sound doang Terus nyuruh yang lain patungan Terus boncos Boncos Bagi yang mau bikin kolektif Boncos Tapi passion Jadi gak apa-apa Passion Passion fit Passion fit Gitu Dimana sekarang tuh Passion fit buat kita Gak tanya Emang demen gitu Ini menurut senior-senior noise for nih ya Menurut lu Pada Project yang paling seru lo lakuin apa sih Yang mana Yang mana Lu dulu Kayak Paling seru noise for life yang terakhir sih Iya gak sih Paling seru Itu sama gig pertama Iya Iya Kalau gig pertama Karena pertama kali Kalau noise for life karena pertama kali juga sih Tapi internasional Terus Pas noise for life yang kemarin pertama kali tuh Banyak banget nambah temen gitu lah Banyak sama Siapa aja Wah banget Gila satu Ada nih Producer gitu Sebut-sebut FR Iya Wah gila Itu orang udah intel Producer Penulis Penulis juga FR tuh Wah gila itu orang Terus ada Kan Kan Terus Apalagi ya Bandnya bagus Bagus Yang Monster Life yang terakhir Yang Sunset sama Pitch Pit Sunset sama Pitch Pit Bukan Sunset limited Oh bukan Sunset limited Gila Satu Dua Tiga Bacot lo kontong Itu dari seniornya oke Dari seniornya Itu dari senior Nih bang Lo ngomong Iya Jadi Acara noise for life Kemarin tuh Seru banget Seru banget Gila dengerin deh Iya Seru sih Menurut gue seru sih Karena apa ya Emang Pas awal aneh sih Kayak tiba-tiba Kita bisa bener-bener Makanya sendiri Artis internasional gitu Oke Nice Apa namanya Pas dari persiapan Gue sama temen-temen sih Ngerasanya Lancar-lancar aja gitu Kayak tingkat tinggal lancar gitu Tapi Bener-bener Pas yang Hari pertama tuh ya Gimana nih Aduh Aduh Tuh kaget sih gue bener yang Aduh 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 Sunset itu Suara gue kayak gimana sih Sekarang gue juga gak tau sih Eh kita Eh kita mau ceritain gak Apa Apa Si bahasanya kayak Kronologi cancel bro Kronologi cancel Kladifikasi Kronologi cancel Kladifikasi Kronologi cancel F F F R R R R R R R R R Yang ini ini orang paling pelit Ini Ganyu Blue Man Ganyu Blue Man Nah Lil Neon Gimana Hari itu Hari Hari Mungkin kalo saya Buat kalian yang baru denger Noiser pertama kali Ehm Oh gue Oh sorry Mungkin Boblok Sorry gak biasa megang mic bro Gini Buat temen-temen yang mungkin belum denger Noiser tuh Jadi Belum-belumnya kita bisa ada Noiser live kan Noiser live tuh Ya sebelum-sebelumnya nama acara juga Noiser live Tapi yang gitu Kita panggil artis internasional sendiri Lain apa tuh Headlinenya tuh ada pitch beat sama sunset roller coaster Dalam 2 weekend Dalam 2 weekend Harusnya Bulan-bulan berapa tuh Ehm TBLK sama Maret Awal Maret Awal Nah Itu jadi udah kita plan beberapa bulan Dan Ada masalah itu yang adalah Kita sempat nge-delay sunset roller coaster nya Karena Nah ini mau diklarifikasi sama Mas Argi nih Ya sebenernya kita udah ngomong sih Cuma kayak ini lebih versi candidnya aja Ehm Dari Pagi Gua sama lu ke Citos Iya gue sama dia ke Citos Kita mau jemput sunset di airport Ehm Gua sama Argi ke Citos Pagi-pagi Iya iya Terus ternyata Gua dapet email nih Di grup udah ngomong tuh Liat email Liat email Nah liat email Doi ketinggalan Salah airport Jadi Sunset Sunset roller coaster Jadi Bagi yang mau tau Organizer Thailand Thailandnya namanya Sin Sin Dia datangin bedchamber kemarin Baik banget sebenernya Ehm Miss Jadi sebenernya bukan miss flight Tapi salah airport Mereka diantrin on time Tapi mereka gak sempet untuk ke airport yang bener Ya Jadi kayak Harusnya ke Soekarno Ata Tapi malah ke Halim Ya tapi bayangin Ya Ya Tapi lebih jauh Karena dari airport 1 ke airport 2 Katanya 90 menit ya saat hari itu Ya macet Macet banget Ehm Akhirnya mereka pake taksi Masih mengusahain Masih mengusahain untuk dateng Terus Ehm Ternyata gak sempet Dan Gue gak tau boleh ngomong apa enggak Tapi mereka sebenernya Harusnya tetep dateng hari itu Mereka Abis sekitar 5.000 dollar Sempat pesen tiket business class last minute Itu pun mereka miss Gara-gara Barang-barangnya masih nyangkut Jadi kayak Itu kenapa kita Cancelnya sangat last minute Karena harusnya mereka masih bisa dateng Itu Ya Kaget Kaget aja sih Bener-bener Roller coaster sih Karena kayak Ibaratnya Sunset itu roller coaster Gimana Deva wajah gimana Nah Itu Pas gue nyampe Itu kan di Rossi ya Pas gue nyampe Rossi Gue datengin Argya sama Deva Itu lantai basah Basah banget itu Kayak Ternyata apa Aneh banget Ternyata apa Ternyata Deva abis nangis sama Argya Itu bener-bener Lantai itu basah itu Kayak sempet dibersihin gitu Baik lo kontol Tapi Tapi apa Acaranya tetep jalan Di delay Sunset roller coasternya Tapi tetep jalan Dan ternyata Menurut gue Seru banget sih Ujung-ujungnya hari pertama tetep seru sih Dan gue mau ngasih kredit ke orang-orang Eksternal yang Kan dia miss flight kan Tadinya tuh Gak bakal ada replacement show Karena Seharusnya Sunset Diminggu Maksudnya di tanggal 4 Maretnya Dia ada acara keluarga Atau apa gitu Kayak Kondangan bukan Personal 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 Hajatan gitu lah Gak tau gue Terus Promoter Thailand yang Blunder ini Mau bayarin Tiket Dia dari Taiwan ke Jakarta lagi Bolak-balik Dan Bandnya juga Relain Acara dia untuk Datang kesini Akhirnya Akhirnya Itu cepet banget sih Karena kita cancel Dan dalam Sejam berikutnya Kita udah bisa nemuin Replacement date Dan udah announcement Untuk cancel Dan Yang gue seneng sebenernya Gak ada backlashnya Iya Surprisingly orang-orang Reseptionnya bagus banget sih Pas hari itu Thank you banget Nice Boys and Nice Girls Thank you Piasu Thank you I am Piasu Dan Dan itu kan sebenernya Iklimnya lagi aneh gitu Karena Paramore baru-baru cancel kan Iya Jadi kayak Insecure nya parah gitu Monyet Pas cancel nya itu kita lagi ngapain dong Oh Chas Kita lagi main Ross semua kan Gabut Sudah mau menang Tiba-tiba ada email masuk ke kita Ke gue Pas mau menang langsung Pas banget menang Pas mau menang Gue banting HP Chas Gue gak tau menang atau kalah Sampai sekarang belum tau kan Sampai sekarang gak tau Gue kira lu banting HP itu agak seneng menang Oh iya Oh oke Iya Engga itu gara-gara kayak Ada notif dari Sunset Lewat line Jadi Ya Personal Deket Oke jadi Ini cukup dulu Untuk sesi 1 Sari bertemu di sesi 2 Dada 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 Noisory episode Oke kita mulai di sesi 2 ini Kita yang pertama Mau ngomongin tentang Mark Zuckerberg itu Manusia Atau manusia reptil Coba Coba Kelo boleh tau Kalau boleh tau nih ya Lo gue kasih tau bro Oh iya Mark Zuckerberg nih Dia tuh yang punya facebook Akhir-akhir ini Dia tuh Kena Kayak dia ngambil data orang gitu la ZAK 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 Enggak ada data deh, tapi di nyebarin data gitu kan. Nyebarin data, ya mungkin lah gue kurang, kurang baca berita sih. Oleh gue nonton kokまあ seperti itu, Ciri. Kota apa semua? Gue nonton, jadi gue kayak udah paham ya. Nak? Skak, zak, zak. Iyanya ya lebih jalan? Iya, iya. Kemua aja sih. Jadi nih, ini foto terbaru yang gue dapet nih dari Mark Zuckerberg. Dari Intel. Dari Intel gue. Bukan AFR tapi. Dapet dari si C. Si C? Si C men. C gak ada yang tau juga kan Oke nih ini foto terbaru Nah Gimana nih Tunggu deh Zacknya yang mana kanan kiri Oke Jadi oke pendapat lu dulu deh Pendapat gue Pendapatan gue Pendapatan berapa Pendapat gue yang kiri Yang kiri Lebih ganteng Lebih ganteng Sekarang menurut Tunggu dulu Menurut lu dulu Gue pengen nanya nih Kenapa lu mengira ini yang reptil Kan gue bilang ganteng Oh dia bilang Sorry salah info Kanan sini bukan karantin Intel gue salah tadi Jadi kenapa sih ini orang ganteng tuh kenapa Karena dia menurut gue sih Dia masih manusia Dia manis Manis juga Manis iya Salah ngomong gue bro Kalau agang ganteng ganteng Iya Manusia sih kayak Tapi dia ngambil-ngambil data-data kita men Mungkin dia bagian dari sekumpulan alien yang ada disitu Jadi menurut lu dia alien bukan reptil Tapi dia manusia yang membantu alien bro Wah Bisa gak sih Si intel yang tadi Oh dia intel juga Gua udah gak bisa mikir sih Ini susah sih untuk kita bahas dalam beberapa jam Ini harus dibahas cuy Ini Ini masalah dunia Penting banget ini Tapi kayak Kalau data-data kita diambil sama dia Bahaya banget sih men Bahayanya kenapa tuh Iya lu bayangin aja Bahaya si zak-zak-zak Itu apa Intel kita nih bisa ketahuan men Si C ini bisa ketahuan identitasnya kan Dia gak mau ketahuan Dia gak mau ketahuan Masalah itu informasi semua Lo esor kita mau mesen artis apa-apa Pesen artis Siapa? Siapa? Mau mesen siapa? Pesen siapa? Pesen siapa? Pesen siapa nih? Siapa mau di pesen? Itu mau mesen si zak-zak-zak Informasinya kan bisa jadi Apa ya? Keluar gitu kan Jadi kayak udah gak seru gitu Gara-gara si zak-zak-zak ini Bro-bro kita ke topik lain aja deh Pendapat lebih dua belum nih Pendapat lebih dua tentang ini gimana Dia belum juga Kanan-kiri Susah sih ini Susah Mirip Mirip-mirip Kayaknya ini emang bener kata Ganyo Ini emang dia Bagian dari alien Ya cepu juga nih Untuk merusak Ras kita ini Oh ini musuhnya Spiderman? Bukan Green Goblin Bukan Goblin Siapa dong? Dr. Lizard Ngapain lu bro? Kalau menurut gue sih ya oke aja lah Oke aja? Dua-duanya oke Kalau kata Mas Anang nih Mas Anang lah Aku si yes Aku si yes Baik-baik Baik deh Kita ganti topik deh Ini banyak bro Nextnya nih Kalau dilihat dari meja komputer ini Kita Oke Topik kedua nih Kita mau ngomongin tentang game Game apa nih? Game di lingkaran Indonesia aja lah kita ngomongin Ini tapi lagi in banget Lagi in banget In mampus Gila gak sih? Mampus Insight banget nih Insight banget Menurut lu guys Menurut lu gengs Game yang ini nih Lu pilih yang mana nih? Ross Ross Atau PUBG 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 atau PUBG Terserah Terserah Itu dulu deh PUBG itu PUBG Ross Ross itu rules of survival Kalau ada yang gak tau ya Itu tuh game HP PC juga ada sih ya Ya kan? Pokoknya tembak-tembakan gitu lah Survival lah Survival lah Yang nomor satu Dia pemenang lah Kayak Hunger Games Kayak Hungry Ya pokoknya Kita ngomongin Ross dulu deh Ross dulu Rossi 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 Alu bro gila lu Jadi ini Kalau lu dulu deh Pendapat lu tentang Ross Gimana? Dia main banget Gue pribadi Gue pribadi main banget Mens Banyak mens Gue pribadi main banget Dua-duanya Kedua game tersebut Kalau Oh sorry Gue gak anggul Tersebut Maksudnya game dua tersebut Gue main banget Lo main banget? Kalau ada Ross Gue main Ross Kalau ada PUBG Gue main PUBG Tapi PUBG Atau PUBG Gini Lo harus pilih salah satu Ross Atau PUBG Salah satu ada sedikit Salah satu nih Gue skip dulu Lo skip dulu Oke Kita ganti kemaskan Gak bisa ya Gak bisa ya Coba Kalau pendapat maskan gimana ya Ross atau PUBG Sejujurnya gue cuma main Ross doang sih Lo main Ross doang Tapi lo gak tertarik sama PUBG Kan kayak PUBG tuh baru Terus gambarnya lebih bagus Iya kan Mungkin gue lebih terpagi sama Fortnite sih Fortnite Aduh Lo gila lo coy Gila Berarti ada tiga game Tiga game ya berarti ya Nang lo gila lo nang Lo gila lo dari tadi lo Gak bisa nang gini nang Aduh Oke deh Jadi lo lebih pilih Ross atau Fortnite Tapi gue gak main Fortnite juga cuy Lo gimana sih Gak harus Tapi kayak gue tertarik Soalnya gue main gituan tuh Kayak cuma kalau gabut doang gitu Gak kayak dia gitu Dia kayak siap saat Kayak siap nongkong Kayak main lah main lah Main lah gitu Tapi kayak Mengajulkan Gak ada kopi Gak ada kopi Gak ada kopi Kalo ini yang abang yang satu ini nih Temen gue paling oke Ya gue kebetulan gak main dua-duanya ya Gue sebenernya tuh kesel banget kalo orang-orang main Ross atau PUBG ini Ini kawan-kawan-kawan noise orang lain ada yang main gak? Kawan-kawan noise orang lain Ini bossnya mas Algi main Algi tadi cupu gitu Ini setiap Gue denger-denger disini Di meja ini ada yang tim medis Ada juga tim medis Oh gue kalau main Ross Jadi tim medis doang gitu Kalo gue gak bisa tembak-tembakan Lo orang baik soalnya Suka ya darah-darah Gak mau bunuh-bunuh orang Gue sukanya mengobati orangnya kayak Apa Hexolog Kurang lebih berarti lo damai Tapi rusuh Damai tapi rusuh Oke Damai tapi rusuh Buat selanjutnya nih Mungkin Ross sama PUBG Udah lengkap lah ya Lu berdua Oh lu belum jawab Oh iya tadi disini Oh sorry sorry Jadi gimana Ross atau PUBG Salah satu harus delete R.O.B.G gimana bisa? Gak bisa? Bro Gak bisa tuh Gue suka dua-duanya ini masalahnya Gini deh Gimana ya Gue juga bingung sih kalo kayak gitu jadinya Ini posisinya Bingung Iya Ini jadi merusak Gitu merusak Gua jangan Gitu Terus itu apa tadi? Rules of survival Wisss Kita kasih berapa tuh? Kita kasih lima Lima nih Atas lima plus Lima dari lima Ini gimana nih Kita akan mendapatkan jawaban dari lu gak nih Ini udah mau kelas nih Sesi ini nih Oke Gara-gara semuanya udah jawab Kita langsung aja Gue gak bisa jawab Oke sebentar Kita ntar lagi lanjut Oke Halo semuanya Kembali lagi di Ya ini kita mau lanjutin Sesi 2.5 Oke 2.5 atau 2.2 Tadi soalnya kenapa kayak kepotong gitu men Oke Nah ini Ini pertanyaannya nih Ganiu Ini namanya siapa kalo boleh tau Nama Nama gue Baik Iksan Fadillah Iksan Fadillah Perkenalkan dulu dong Asal Gua Masal lu Alamat Alfen kenapa lu gantiin Ganiu ini Gini Gue dari Bogor Ya Terus Gue Tadi disuruh aja katanya Eh Ganiu Keluar dulu deh Nah maksud gue Ntar balik lagi gitu kan Terus Terus Sisi Seatnya 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 Coba duduknya Seatnya Seatnya sebelah Afrik Terus Ya udah Wah Seperti Afrik Ya udah deh Oke Seng Duduk Ah Nyaman Nyaman Sekarang udah anget-anget Nyaman gitu nih Oh Lu disini aja Halo Jadi ini Nisan sama yang lain Halo Yang sekarang kita mau react ke video-video lucu Oke Video-video lucu apa kocak Wah Bro lu udah Lucu tuh bisa cute loh Lucu tuh bisa cute Lucu bisa cute Lucu bisa cute Cute bisa cuter Menurut gue sih kocak di atas lucu ya Jadi Kalau cuman sampe lucu doang ya biasa aja berarti takerannya ya Kalau udah kocak Ya udah bukan lucu itu udah beda Level di atas Contohnya juga contoh Nah Kalau isan sendiri nih Sukanya cewek kocak Ya lebih dari lucu tuh Apa cewek lucu aja Lucu aja Lucu aja? Kalau kocak Serem juga ngakaknya kan Kalau ketawa Jadi NOISER LIVE juga kita udah sering nonton. Ini dari 100 video lu pilih ini aja kan. Dari, ini udah top chart lah yang dinyalakan. Maaf banget nih, kita mulai oke. Ini dia, Om Arif. Permisi. Kenapa San? Belum mulai nih. Ini kita ada shout out dulu kali ya. Ke si Om Arifnya ini. Shout out kepada Om Arif. Kalau gak salah namanya itu Muhammad Arif. Tapi di kalangan kita kita mengingat Om Arif. Om Arif sesuai dengan video. Dia asal mau gak nanya dia youtuber lah ya. Youtuber kalau gak salah. Vlogger atau blogger? Nah itu pertanyaan lagi. Kalian aja deh yang carilah ini nya lah ya. Kita mau nanya sedianya. Ya Om Arif. Ya ya Om Arif. Ya ya Om Arif. Ya akhirnya Om Arif. Datang. Ya ya. Ya ya beli anjing. Aduh. Ya. Ya silah. Ya. Kok jatuh sih Bi? Alah kok jatuh sih Om. Abang Dodo, Abang Dodo. Malu aja. Abang Dodo. Gimana? Gimana nih? Pendapat lo gimana? Pendapat lo gimana? Pendapat lo gimana Sani? Beneran lo nih video. Om Arif. Om Arif yang ini nih gimana nih Sani? Nih. Nih. Jelas kocek sih. Oh ini jelas kocek nih. Mungkin ada-ada nih jatuh ya. Maksud gue. Masa nguruh mintang gaji. Wah. Nyalain orang kan. Aduh ini. Kocek sih. Oke. Kasian ceweknya. Kalau menurut abangan Rofi itu gimana nih video ini? Menurut gue ya. Gue mau nanyain dulu sih. Kenapa tuh orang bisa jatuh tuh pertanyaannya tuh. Menurut penglihatan lo aja ya. Menurut gue. Sendalnya bukan shalo. Aduh. Itu penyebab utama. Enggak. Penyebab utama sendalnya bukan shalo. Gini aja. Waktu itu gue pake. Birken stokan. Sekali. Eh. Bukan punya gue. Bukan punya gue. Aduh. Aduh. Bukan. Bukan punya gue. Bukan punya. Oh bukan nyalo. Kita ulang. Iya. Pake sendal bagus maksud gue. Iya. Terus abis itu. Waduh gue hampir kepleset. Ini. Kok bisa ya maksud gue. Bagus gitu kan. Levelnya apa namanya. Kualitasnya sorry. Kualitasnya. Tapi. Selama gue pake sendal shalo. Gue gak pernah aja kepleset. Makanya gue bingung. Yang salah apa ya. Ternyata. Konklusi lo nih. Berarti salahnya di sendal nih. Alas kakinya salah. Alas kakinya nih. Coba kita review. Coba. Coba nih. Kita review dikit. Coba tuh. Coba. 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 Sepatu. Sepatu kan. Oh sendal. Sendal. Batak tuh. Asli Bata itu bata Jadi konklusinya Sendalnya nih Lebih baik nyeker Kacau Jadi mendingan swallow apa nyeker Ya dua-duanya Tapi kalau misalnya udah Kalau orangnya ngep Nyeker Kalau ada duit 10 ribuan Udah Swallow aja Swallow aja Swallow 7 ribu swallow Gue beli Oke 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 Kita lanjut Bentar bentar ada satu pertanyaan lagi Apa 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 Ceweknya lucu apa kocak Yang ini nih Ceweknya Aduh Gak tertarik Usah ya Gue gak tertarik sih Wah Ganti korea dulu Ganti korea Eh Ini cewek yang ideal menurut lo sih Siapa? Di mana? Artis siapalah Yang ideal siapalah Lu nanya gue Gini Gini Soalnya Kalau Orang Biasa Orang biasa Nanya gue gitu Gue bingung sih jawabnya Karena Iya Bukan Beda ya Yaudah deh Soalnya Ntar gue kasih tau orangnya Pada gak tau kan Jadi yaudah Bosan Hah? Secara gue suka Korea ya Jadi yaudah Orang Korea Namanya Namanya Sama Sama Nanya Ntar dulu Nama Siapa Iuna Tulisannya Y Double O Sorry ya Kita lihat Jangan Gak usah Ada nama Cowok Jangan Yang ini Kenal sama dia Kenal Enggak kenal Pengen tapi Ya Gimana Gue sih oke Sabi Sabi Kalau yang merasa mirip kayak dia Langsung hubungin Konten aja Iksan padilah Ntar pokoknya Yang nomor teleponnya kita kasih lah Oke Gak apa gak Teleponnya dikasih Oke Juna udah menun ya Kita lanjut ke video selanjutnya Video lanjutnya apa nih Nah ini pokoknya Video Sorry Ini video dari Mungkin dari Amerika lah ya Terkenalnya disana Jadi ini Kalau di Amerika tuh Trend Trendnya tuh Vine lah Vine Zaman dulu ya Sekarang udah gak ada Sekarang Vine udah gak ada Soalnya gue gak tau kenapa Udah Dari tahun 2012 Eh 2014 Udah di close lah Soalnya mereka Nah Kita lanjut ke video Ini pokoknya Dia cowok nih ya Ini judul videonya apa Monster Dance Vine Oke Ntar dicari aja Di Youtube Cek-cek sendiri Oke Kita mulai Nah Nah Sun lu kan udah liat nih Pendapat lu gimana Ya Generasi apa Halo Ini gimana Effortnya kurang Effortnya kurang Jadi menurut Yang harus ditambahin dari Di Monster Dance Vine Ini Apa Ini berapa detik 6 Ngabisin waktu gue 6 detik dong Tanya gini San Baik gak Ada Vine tuh emang dia Iya Tau gue Berapa kali nonton Tapi lu Biner bukan Enggak sih Lu anaknya bukan Tapi gue tau Jadi lu intinya Ngasuk ke video yang tadi Maksud gue Ya Ya Anjir Gimana Gak salah Udah Udah Lewat aja Lewat aja Kalau Mas Afri ini Gimana nih Mas Afri ini Menurut gue itu videonya Sinematografi nya bagus Bagus banget Editingnya Editingnya Nop detik Cepat kayak gitu Bikin gue ketawa Bagus Bagus ya Jadi kontennya Jadi ini kocak bukan lucu Oh ini kocak nih Berarti Ini melebihi lucu Oke Ya berarti kontennya Dia bagus banget ya Ngebikin orang-orang Ketawa kan Happy Funny Apalagi Yang belakangnya Afri Wah Jadi Menurut lu Kita kasih nilai berapa nih Nilainya Gara-gara 6 detik Gue kasih 6 6 Kalau Isan sendiri berapa 7 7 Wah Lebih tinggi nih Gak mau kalah Gak mau kalah Dia Coba 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 Kalau Bang Nilai nih Untuk nilai Nilai Gue setuju sama dia 7 7 Lu gimana? Lu gimana? Lu sendiri gimana? Lu sendiri gimana? Lu sendiri gimana? 8 lah ya Ini Gue paling tinggi berarti dari MR Ya gue gak mau kalah juga lah Jadi dari sesi ini Udah selesai Kita mau ke sesi selanjutnya Yaitu sesi musik bro Bilang dadah dulu Dah Yaduh bro Yang keren dong Yang keren dong bro Dah Wah Semua Lagi sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Tapi korea style Gak apa-apa Gak apa-apa Waduh Oke Siap 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 Dah Oke Kita sekarang di sesi 3 Gue gantiin Emir Nama gue Kevin Siapa? Kevin What's Up Kevin What's Down Kevin Let's Dance Apaan ya Ayo Kevin Let's Go Ayo Ayo Ngomongin apa Sesi 3 Kita ngomongin musik nih sekarang Kita mau tau nih Noise Boys suka musik apa Diulang lagi Kita ulang lagi Kita pribadi Belum pernah terjadi Belum pernah terjadi Belum pernah terjadi Sorry 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 Kita pribadi suka Charlie XCX Charlie XCX Yang Vroom EP sama Pop 2 sih Itu juga kita lihat Yang mana tuh gambar Tapi Tapi selain itu Gue suka ini nih Siap 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 Itu siapa tuh Siapa tuh Dem Nggak tau Itu siapa tuh Itu siapa tuh Itu suara ikonik banget ya Mas Hargi ya Eminem Eminem itu ya Iya Tapi iya Tadi bunyi-bunyi 1212 tuh 2212121 ini Dengar-dengar mau keluar album baru Gimana pendapat mas Hargi Eh seneng sekali Seneng sekali Siapa dulu itu Eh siapa dulu Lu sebut Tanying lu Death Grips Death Grips Jadi tadi pembahasan terakhir kita Ada Album baru ya Album barunya Dia post di Instagram gitu kan ya Semuanya tapi kayak aneh gitu videonya kayak Screenshot tau gak sih screenshot video Lu udah di video Ntar kita tunjukin aja Lu mau play sekarang gak usah kali ya Ntar aja Tapi ya intinya kayak screenshot hape gitu Tau gak sih screenshot video gitu ya Sekarang ya Kayak screenshot story gitu Iya terus tracklist pertamanya Death Grips is online Gue nyobanya Kayak 10 kali gitu di twitter kayak Death Grips is online tapi gak ada retweet Maksudnya dia emang katanya berapa Di retweet sama dia ya Oh Goblok gitu Tapi udah ada yang orang yang di retweet gitu Ada banyak Banyak banget Oh udah banyak banget deh Shitpost anjing gitu kan Ya Apa Ya ada Gue excited untuk itu Tapi kalo sekarang Kali Ucis sih gue Kali Ucis Kali Ucis Itu dia ada Emang ada project baru Apa gimana Apa lu emang lagi denger aja Yang baru Oh udah LB yang baru Yang isolation Oke Gimana menurut lu Kali Ucis Asli 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 Suka banget gue sama albumnya Kali Ucis yang baru gitu Kayak apa ya Gue kan pertama denger dia dari yang lagunya Tyler yang fucking nyang ya Hmm Fucking nyang Sudah itu kan enak banget Tapi kayak lagu-lagu dia yang Kali Ucis sendiri Sendiri Somehow Sebelum Sebelum After The Storm dan album yang baru ini Gak segitu enak sih buat gue Itu LONDER enak tuh LONDER gak sama siapa LONDER gak sama siapa Ada yang sama siapa waktu itu Ada satu single LONDER tuh yang terperhatikan Gue lupa gue mau Ada satu single yang dia sama Steve Lacey yang sebelum ini Seinget gue enak Sama satu orang lagi gue lupa Nah tapi album Hah Emang iya Oh iya pernah aja Kali ini tuh berasanya Kali ini tuh berasanya Berasanya get you Ah ya kok get you ya Oh itu enak banget sih Tapi Iya baru nyadar gue Engga tapi album Isolation ini Bener-bener enak sih Awalnya gue denger kan Apa-apa? Kali Ucis Jakarta 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 September Enggalah Enggalah Septemberrrr Serrrr Emang September ada apa asli ya? September Ada Noise Boys Yaelah Amin Amin gue cabut Udah lanjut ke Kali Ucis Oh iya Kali Ucis Sebelum gue oke sih Terus Yang gue lagi dengerin sekarang Tetep Brockhampton sih Brockhampton masih ya Masih lah Satu dua tiga hatam Tapi lagu Sebelum lewat dari Kali Ucis nih Lagu-lagu yang Kau udah pada denger aja sih Yang lo suka dari albumnya Gue enak ya Coba Gue sejujurnya dari kemarin dengerin Cuma ngulang-ngulangnya sama Steve Lacey sih Sama Sama yang Sebenernya your teeth in my neck ya Sama your teeth in my neck Sama your dead to me Sama yang sama Jorja Smith Sama yang Sebelumnya tuh Ada dia sama Daniel Caesar bukan Jorja Smith Aaaaah Tapi yang di ucap Cautingnya tuh Sama Jorja Smith Oke 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 Dengerin gak lo semua Oke Lo buat dengerin Ada yang mau Daniel Caesar Jakarta Yaelah Lewat kontong Ada yang mau usah Jakarta siapa Siapa yang mau usah Jakarta Ada yang mau usah Ada yang mau Iksan Malah malah Iksan Gila Siapa tuh Yaelah Ntar nonton minggu depan Yang mana ada apa Minggu depan ada Iksan 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 90 menit streaming Lo streaming nonton Iksan nonton bola Gila Cuman Iksan dia Ah gitu Yah Eh Apa Mundur lagi Kevin pengen keliatan Usah Jakarta Anjing Usah What's up noodle lo What up bro Lanjut Lanjut Gue berharap denger zarface soalnya Menurut lo gimana Wah keren sih Gue dengerin Gue dengerin Gimana Yang keren gue Yang zarface sama doom Sama doom Keren banget Keren 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 Padahal ngomongin doom bro Gila Eh sorry 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 No men Depokrasian Sorry banget Do om Ralat do om Eh tapi Video klipnya like bete yang bocil nih Oh belum nonton Udah nonton Apaan Yang zarface meets the metal face Lancer bet Yang albumnya kan Iya tapi yang video klipnya udah nonton Oh gue belum nonton video klipnya Gue baru denger ini ya Dan emang zarface soalnya kayak gitu Karena kan mereka jembolan ya Hmm Udah lah satu Itu mereka yang Mereka bertiga kan Hmm Dengan aktif baru Dengan aktif baru tapi kayak Saunya Itu kayak Ya Gue sih lagi denger ada Si Lu tau produser namanya Knowledge gak men Oh Mereka baru Itu yang sama Itu yang sama Itu Si Si Pak Apa goyang Jakarta nih Jakarta Jakarta goyang Gara-gara 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 gue Gara-gara gue Gara-gara gue Itu yang sama Yang sama Anderson Park Lo suka Anderson Park Eh Kenapa lo Ada apa Anderson Park Ada apa Anderson Park Nah pokoknya si Knowledge baru ngeluarin Ini Album baru juga Itu menurut gue keren sih Oke Cardi B gimana Dia tapi bikin kayak video-video Cardi B gitu sih Tapi gue suka Cardi B yang baru Lu suka Cardi B yang baru Gue suka Gue sendiri baru denger beberapa lagu ya Tapi kayak Gatau sih Gue kan karena emang Kadang gue suka Ngasengaja baca Review Pitchfork gitu Itu kayak Yah Nga valid dong bro Maka dari itu Maka dari itu Maka dari itu Gue bingung Kayak kenapa di Apakah emang bener bagus banget Soalnya dibilangnya bagus banget Sama mereka Gue belum denger full LP nya Engga tapi kayak Gue suka diri bodak iya lo Kayak Gue juga Cardi B baru denger Beberapa doang sih Nggak terlalu asal Keci aja nge-entot gitu Kaya Keren sih Lo kayak di mobil ngedengerin 10 kali Gitu kan bodak iya lo Kalo gue ya Nah iya Nggak nyampe Nggak nyampe Keburu nyampe Belum nyampe Belum nyampe Masih on the way Lagu yang sama Chance Enak sih menurut gue So lu suka yang mana emangnya Nggak Nggak Gue tetep bodak iya lo tetep nomer satu Tapi overall Albumnya oke Keci sih lagu ya emang Iya keci kan Kayak yaudah lo gak Lo gak usah kayak Iya Ngerti gak sih Lo gak bisa Accept the fact nya Kalo itu tuh keci Dan Untuk yang gue denger sekarang Sama Janet Jackson Oh itu lu lagi denger Janet Jackson ya Banget Yang Yang mana tuh Yoi bro Yang albumnya covernya Orange Covernya Orange Ah gue lupa lagi namanya Ntar gue cari ya Iya cari dulu ya Eh Sorry Tapi kan Ngomongin Cardi Ada yang peduli gak sih Kalo saya Ini apa namanya Cardi Bibi rilis album Lalu tiba-tiba Nicki Minaj mau release single juga Ada yang peduli gak Gue sih lumayan ngikutin Ada yang Ada yang gak peduli ya Gue sih Gak sepeduli itu ya Gak sepeduli itu sih men Gak sepeduli itu Argya nggak juga Nggak Gak juga Tapi kayak gue risk pake Cardi Bibi Biar murah buat koacala Iya Sumpah lu Tujuh ribunya dua weekend Oh iya Iya Mahalan Kuliah Cardi Bibi Jakarta Cardi Bibi Jakarta And Todd Bartir Cardi Jakarta Bodak Jakarta Nggak ya Boder Bodat 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 Jakarta balikin kaos temen dulu Bodat Yellow Bodat Yellow Kesequena Bodat Tad Bodat Untuk yang lokal lo gimana deh Yang lokal Tadius men Oh Cotswolds 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 Teman lama Serius Discussion dulu Temen dari Ted dari Cotswolds lagi sakit Jadi kita doain sempet cembuh Semoga kita bisa ditanggin lagi ya Kapan-kapan Amin Acaranya kapan emang Abisin nih Waduh Nah kan Bodat Eh Cardi B openingnya Cotswolds Nah Gimana tuh Mau gak Ted Cardi B Yes or no Tolong jawab ya Nah tolong Ted Eh Ini tadi bro Apa itu tadi namanya Iya Nicki Minaj atau Cardi B jadi Next show Next show Oke Serius lah Gue suka Lu gak mau mic bro Tapi Lauren Hillary spark All time Bentar 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 Apa nih Bahas Dua Lipa dong Eh lo jangan mulai Gini 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 Lo jangan mulai Akhirnya gue bisa nyambung nih Gila Oh lo ternyini gak nyambung Kurang Gue gak tau gini Nicki Minaj Oh shet Wah diserang nih Nih gak ada nonton padahal Dua Lipa Dua Lipa Dua Lipa Lo gak peduli atau lo suka lagu yang Itgaf Gue suka Ehm Dua Video Dua Lipa Work Rihanna work Gue suka aja video Dua Lipa yang gigit bibir tuh Tau gak lo Hehehe Ada di Instagram Fisik 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 Engga Fisik Yaudah yaudah ganti 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 pemain ganti pemain ganti pemain Ganti ganti Kalo lo dengerin apa sekarang Gua Engga apa gak apa Gua 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 Mostly dengerinnya K-pop Iya apa aja Masal Sekarang Akhir-akhir ini Yang sama-sama aja paling Red Velvet Terus 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 Red Velvet Red Velvet Iya Iya Enak Red Velvet terus EXO Oke Sama Super Junior baru comeback Oh Iya Pernyata lo mengenai perang Fandom gimana? Fandom Iya Fandom Kan Itu ada dua kan nih suka perang terus Fandomnya Iya Shet Apa namanya Apa yang lama Pokoknya perangnya lama banget deh Yang kayak dia dikatain plagiat Sama Fandom lainnya Lama banget Fandomnya Gua gak Gua gak tau sih kalo itu Udah lama tapi ya Perang-perang Fandom gitu gimana? Itu Mereka Mencoba melindungi tapi Melindungi Idol mereka tapi Tapi mereka juga offensive Karena mereka kayak Ngata-ngatain Iya makanya Tapi Dalam Apa Soalnya gak semuanya kayak gitu kan Iya Beberapa Ada yang kayak Kayak Yaudah lah ngapain mikirin Gituan kan Tapi Gua Tapi Beberapa lagi ada yang kayak Alay Mampus gitu Masuk kategori mana? Gua sih Yang san-san saya sih Soalnya kan gua di Soalnya kan Gua 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 dengerin Mereka Doang kan Terus sama gua nonton Dan lain-lain Kalo buat Itu banget gua engga Yoi Selain Korea Selain Korea Selain Korea Gua lagi Dari kemarin gua lagi dengerin Radiohead Lagi Mantap Ya Ngebobos dimana Mantap Yang mana yang mana yang mana yang mana Gua lagi dengerin Full album yang Apa Oke komputer Mantap Soalnya Soalnya Ternyata bagus banget Gitu kan Soalnya Eh ngomong ngomong Gimana nih Segiman Tom Menurut lu Bagus segimananya Kenapa sih yang bikin lu sadar Lu suka ke komputer Tadinya gua cuma dengerin yang Beberapa lagu doang kan Terus ada Karma Police juga Ada Karma Police juga Ada Karma Police juga Tapi Abis itu gua ga dengerin lagi kan Terus gua dengerin Paranoid Android Langsung Pecah gitu Gua balik ke topik lokal lagi nih Oh iya Ngomong-ngomong topik Lokal nih Selain Tadius Beberapa band juga ngasih Apa ngasih ngeluarin single baru nih Nah ini ada band yang mau Showcase juga Nah Nanti kita bakal bahas single-single baru Dari beberapa band lokal Tapi Kita mau ngomongin lebih lanjut Mengenai Showcase ini Showcase ini Tanggal 5 Mei kan Di mana tuh? Di Rossi Di Rossi Oke Oke Iksan 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 dievakuasi Ya tapi balik ke The Milo 5 Mei Rossi atas Rossi atas ya Kita sama Noah Records Lagi ngerjain Showcase itu Buat The Milo Eh Tiketnya 150 ribu 150 ribu Tapi bersama 4 band lain Eh 3-4 sorry Elisis Rata East Pelteras 4 ya Future Collective Future Collective Nah 4 band itu Patut ditunggu sih menurut gue Ya Elisis Rata tuh lagi Tour Asia Dari Perancis Dan kita dapet Kesempatan buat datangin mereka Kita kerjasama dengan Yvi Oke Bang yang aneh Aduh shi Oh intinya Sorry ya Yvi Sorry sorry Intinya Istitut Perancis ya Ya pokoknya istitut kebudayaan Perancis Dan Apa ya kayak Oh Kita seneng sih dia kerjasama sama Yvi Karena kayak Datangin artis luar negeri tuh gak mahal Eh gak mahal gak Gak murah kan Iya iya Dan saat itu ditawarin Dan kanal budayanya langsung Untuk datengin band dari Negara Perspektifnya Rispak Rispak lah Kayak soalnya Bukan sekedar nawarin juga Karena kayak mereka Itungannya kita kerjasama Karena kayak Kalo gue mau jujur Yvi nya Yvi juga kontribusi ke acaranya Gede banget Sebenernya Lu gak apa kayak ngentot Serius Itu dari Perancis cuy Kayak Jauh ya Mau banget gak sih Itu kayak Nah itu aja Gimana tuh Gimana tuh Gimana tuh Gimana tuh Mungkin Bento Agi Bento Agi Bento Agi Lalu Temen-temen yang mau beli tiket Dimana nih Ke website Anua Anuarecords.com Oke Anuarecords.com ya Kali ini kita gak by Google Form Profesional Profesional ya Wah Google Form juga profesional aja Ya lo Bentang-bentang admin Jangan defensive Eh Ini yang misalnya tiket Kalo salah nama Doi kemarin Banyak banget sih Di web Di web Iya emang beneran Iya Di caption salah ya Ini gue mau edit Anuarecords.com Ntar kita taruh deh Di Lo klik pre-order Disini Disini lah Disini tapi ntar disini 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 lah Dan untuk line up-line up lainnya Terutama Future Collective tuh Kita pernah Kita pernah undang Tahun Dua tahun lalu kayaknya Iya Yang di rumah Raka Oh iya Dan itu Raka Dan Dan Iya 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 Itu Itu show pertama kita pake artis internasional Dan mereka baru ngeluarin Project baru ya Iya Mundo Animal sama Lamunay Dan gue Itu keren banget main Future Collective Future Collective Oke banget Jadi patut Dila juga Felteras Udah I mean Udah Udah sering banget main Dan Lo tau lah Apa yang lo dapet dari Lifesetnya Felteras Dan untuk East Salah satu band yang Ehm Harus diperhatiin sih Menurut gue Karena kayak materinya oke juga Gak macem Ichi Cukup Apa ya Cukup Bagus lah disana sebenernya Beda dari Looping sebelumnya Dan Overall gue suka Sebenernya ini agak-agak mendadak Karena gue ditawarin setelah Beberapa minggu setelah Ehm Upset Setelah 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 Pitch Pit dan Prepnya lumayan bodoh bodoh Ya ya Tapi Gue harap pada dateng sih dan Ehm Ini show Salah satu show yang paling Salah satu show Yang paling gue tunggu-tunggu Most anticipated ya Ya karena kayak Gue suka dimana Lo jadi SD Dan ini baru kejadian Ambitius 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 itu kenapa Ambitius Karena Jelasin dong Sudah ngomong gitu Sudah ngomong Sudah ngomong Sudah ngomong lagi Lagi mabok anjing Udah ngapa ini encore dia mabok Serius loh Ya udah ngomong Lain apa itu Lain apa itu gokil banget sih Jadi Lo bisa jamin tahun ini Paling bagus secara di Milo Mampus Ditunggu aja Ntar Oke Oh next episode nya Jadi Oh Next episode berarti Lain Ya kita belum Ya sebenernya gue pengen ngomongin prokhamtan abis-abisan Ya Besok Minggu depan Btw hari yang sama Kalian bisa Kalian Kalian Gue Hehehe 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 Kalo mau bikin website bisa 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 Jasa Gue sama temen-temen gue punya Adalah jasa pembuatan website Website kolektif Kalau studio Promosi Enggalah Wah asli promosi Wah Enggak gak 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 Jadi Stay tune aja Minggu depan kita Topik-topik yang Pertanyaan yang Topik-topik yang lebih seru Ngomongin yang lebih aktual lagi Lebih Lebih Nah Kalo gak sih kalian ada pertanyaan Pertanyaan Bisa aja tinggal langsung di komen youtube Komen instagram Twitter Noish N O I S H O R Itu twitter doang Itu pake c2 N O I C E H H Hore My space Is dead Hehehe 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 And we also have our instagram Noishore.com Noishore doang sih Gapake.com Gitu aja See you guys next week Eh No 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 This is Noishore episode So 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 Noishore episode Noishore episode So 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 Eh Noishore